selamat siang kawan-kawanku semuanya dimanapun berada semoga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin lancar kali ini saya akan jalan-jalan di sebuah taman dan kali ini saya sudah berada di jalan yang sudah dekat dengan taman seperti ini seperti yang kawan-kawan lihat di layar yang di atas ini adalah jalan tol sangat banyak sekali sebelum kita memasuki taman jangan lupa dukung channel ini dengan klik like komen dan subscribe dan bagi kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung saya ucapkan terima kasih dan bagi kawan yang baru menemukan channel ini tetap tinggalkan di jak dengan like komen dan subscribe dan kali ini saya sudah memasuki taman seperti ini penampakannya masih hijau karena bulan ini masih musim panas karena disini kalau musim panas rumput dan popohonan sangat hijau bisa rekan-rekan lihat yang di depan ini adalah pohon sakura dan di bawahnya rumputnya sangat panjang-panjang sekali mungkin memang dibiarkan seperti itu agar kelihatan hijau dan sejuk karena di musim panas sangat panas sekali melebihi panas yang ada di negara kita disini kalau panas bisa sampai 38 derajat sampai 40 derajat kalau di tempat kita mungkin 31 derajat sudah panas sekali kita rasakan tapi disini memang benar-benar sangat panas sekali mungkin karena itu rumputnya dibiarkan hijau seperti ini agar menambah kesejukan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati disini mungkin ini sudah pernah dicukur kelihatan lebih pendek rumputnya disini tapi masih tetap sangat hijau sekali dan biasanya kalau sudah bulan November akan mulai musim gugur daun-daun akan mulai menguning tapi apa namanya kalau Sonodoki sangat indah sekali karena daunan akan berwarna-warni dan kita tadi datang dari sana saya sekarang sedang keliling taman ini tidak begitu luas karena taman ini terletak di perkotaan di taman ini juga sering dipakai untuk kegiatan masyarakat disini seperti berolahraga bermain untuk anak dan ini ada orang yang sedang berolahraga dan digunakan untuk bersantai bagi orang-orang tua dan berbagai elemen masyarakat yang ada disini mungkin kalau capek kerja atau istirahat kerja kadang-kadang makan siangnya dia di taman sambil menikmati suasana taman oke kawan semuanya sampai disini video saya hari ini saya akan pulang sampai jumpa pada video saya selanjutnya sampai jumpa dan bye-bye selamat menikmati